Kesya kamu kalau lagi gak fit, lagi kurang enak badan, kalau nyanyi ajak dia, dia nyanyi di belakang lu tulisi. Waduh, tega juga candaan Ivan Gunawan. Setelah kejadian itu, penyanyi solo, Kesya Lefronka langsung nge-tweet. Baru kali ini, kerja sakit hatinya kerasa sampai ubun-ubun. In masuk to opinion, ini udah termasuk bullying, bukan candaan lagi. Kata psikolog, alih-alih mengkritik Ivan telah ngelakuin bully. Gak ada kritik yang membangun, malah jadi ngerendahin Kesya. Kalau mau kritik personal aja, karena konteks simpen pencarian bakat. Ya, Ivan udah minta maaf ke Kesya sih. Definisi bullying adalah pelaku sengaja mengintimidasi dilakuin sama orang yang posisinya berkuasa. Artinya, pada saat itu, Kesya merasa terintimidasi oleh Ivan yang lebih terkenal. Bullying itu luas banget bro, gak sekedar main kata-kataan doang. Bully bisa berbentuk verbal, fisik, cyber, sampai pengucilan. Sekali lo ngebully anak orang, ada beberapa aspek dalam dirinya yang terdampak cuy. Penelitian menemukan bully bisa mempengaruhi biologis korban. Kalau di bully, korban bisa ngerasain nyeri di tubuhnya, sampai pengaruh emosional dan fungsi otak. Wah, kok serem ya? Bully juga bisa sebabin korban kena social pain. Gangguan mental yang sebabin korban terjemahin rasa sakit hati jadi sakit fisik. Ketika korban ditolak lingkungan sosial, rasanya sama kayak dipukulin secara fisik. Ngeri banget cuy. Menurut riset, perilaku bullying juga bisa menurunkan prestasi akademik. Nilai sekolah korban bisa memburuk dari masa anak-anak hingga dewasa. Coba diperhatiin temen lo yang baper kalau dicandain. Loli, kenapa dia bisa gitu? Gue yakin pasti ada cerita traumatik di masa lalunya. Zaman sekarang susah sih emang ngebedain bullying berkedok-bercanda. Atau bercanda-berkedok bullying. Bercanda sih oke aja, tapi liat konteks dulu dong. Pahami dulu perasaan temen lo. Kalau lo korban bully, apa yang mulu sampein ke pelakunya?